Intro Konflik keluarga gara-gara dendam berujung tragis. Seorang keponakan TG membunuh Paman beserta bibinya di Kabupaten Tebo Jambi karena diduga dendam berebut tanah warisan. Polisi menangkap TG, keponakan yang menusuk Paman dan bibinya dengan sadis di Kabupaten Tebo Jambi. Kejadian berawal dari TG yang mengaku sakit hati terhadap kedua korban. Paman pelaku yang dikenal sebagai Kepala Dusun Tepian Napal dianggap sering merendahkan dan menguasai tanah warisan keluarga. TG dibantu ayahnya pura-pura datang bertamu ke rumah korban. Namun saat korban lengah, TG menghujamkan pisau kepada bibinya yang sedang di dapur. Tak puas melaksanakan aksinya, pelaku kemudian juga mengejar sang Paman dan menikam hingga tewas. Saat ini polisi masih mengejar ayah TS yang diduga membantu saat pelaku melaksanakan aksi pembunuhan Paman kandung dan istrinya. Masalahnya apa? Masalahnya artawari sang pertama. Kalau masalah harta itu kami nggak ini lah Pak kan. Cuman kelakuan dia sama kami Pak, udah lagi kami dianggap binatang Pak. Semua harta-harta yang diambil dia semua. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Tebo Jambi, Budi Utomo, INews melaporkan. Kondisi tersangka pembunuhan satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah semakin membaik. Sebelumnya tersangka mencoba bunuh diri dengan minum cairan pestisida saat ditangkap polisi. Sumani tersangka pembunuhan satu keluarga seniman Anam Subukti menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Dr. R. Sutrasno, Rembang, Jawa Tengah. Sumani dirawat setelah mencoba bunuh diri dengan meminum cairan pestisida. Tidak ada seorang pun yang boleh menjenguk tersangka kecuali polisi dan pertugas medis. Ruang perawatan dijaga ketat aparat kepolisian untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, termasuk kekhawatiran tersangka akan mencoba bunuh diri lagi. Setelah menjalani perawatan intensif, kondisinya mulai membaik. Menurut dokter, pasien sudah sadar dan dapat berkomunikasi. Keadaannya harus diperbaikan ya. Sadar penuh, terus kemudian dari tanda-tanda vitalnya sudah baik. Hanya tensinya aja yang memang masih agak tinggi sedikit, cuman masih bisa dikontrol sama obat-obatnya. Karena tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, Polres Rembang menunjuk Darmawan Budi Harto sebagai penasehat hukum untuk mendampingi tersangka. Karena sampai ditetapkan tersangka, pelaku belum memiliki penasehat hukum. Kuasa hukum yang menyaksikan surat penangkapan di ruang ICU mengatakan kliennya belum bersaksi apa-apa dan hanya sebatas menganggukan kepala ketika ditanya. Di sana saya bersama penyitik memberitahukan, memberitahukan kepada Sumani bahwa statusnya sudah naik ke penyitikan, menjadi tersangka. Reaksinya pada saat itu memang kondisinya belum fit, akhirnya ya sebatas mengangguk-ngangguk, artinya nggak ada jawaban yang jelas. Tapi paham, paham artinya ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah ditemukan tewas di rumahnya yang merupakan para depokan seni. Empat korban diketahui bernama Anam Subukti yang dikenal sebagai tokoh seni di Rembang, istrinya Tripurwati, anaknya Alfitri Saidi Tina, dan cucu Anam bernama Galih Lintang Saraskinanti. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Anam beserta anak dan cucunya ditemukan dalam kamar yang sama. Sementara jasad istrinya di kamar yang berbeda. Polisi menemukan luka lebam di tubuh dan kepala jasad korban yang diduga bekas hantaman benda tumpul. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, Ainyus melaporkan. Viral di media sosial, sepasang muda-mudi diduga berbuat mesum di gerbang masuk kawasan objek wisata alam Bantimurung, Kebupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aksi mereka terekam ponsel milik salah seorang warga. Dalam rekaman video amatir warga berdurasi 21 detik ini, terlihat jelas seorang pria berkaos hitam duduk berdekatan. Diduga sepasa muda-mudi ini tengah memadukasi di tempat umum saat kondisi sekitar terlihat sepi. Sujoli ini tidak menyadari aksinya direkam warga dari kejauhan. Pihak pengelola wisata alam Bantimurung menyerahkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib untuk diselidiki. Di mana Pak? Di sini. Di atas mobil. Ada mobil sana parkir. Kemungkinan yang mereka itu ada di atas mobil. Masih. Keinformasi lain pemirsa, demi memenuhi keinginan istri yang ingin memiliki sepeda, seorang suami di Palembang, Sumatera Selatan, nekat mencuri sepeda di rumah polisi. Pelaku kemudian ditangkap polisi karena aksinya terekam kamera pengawas. Rian, pelaku pencurian sepeda melakukan aksinya di rumah seorang anggota polisi di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Pelaku melompat di pagar, lalu mengambil dua unit sepeda milik korban. Namun naas, saat hendak membawa kabur hasil curian, pelaku kepergok menjaga malam. Pelaku kemudian kabur membawa sepeda curiannya. Polisi yang mendapat laporan dari korban dan bukti rekaman kamera pengawas, meringkus pelaku di kediamannya sehari setelah pelaku melakukan pencurian. Istri korban yang mengetahui suaminya ditangkap polisi, menangis histeris di kantor polisi dan nyaris pingsan. Menurut keterangan petugas, pelaku nekat mencuri sepeda demi istrinya. Kalau dari hasil pemeriksaan, ini dua kali melakukan. Yang satu kali terekam CCTV, tapi dua unit barang bukti berhasil diamankan. Dengan alasan sepeda yang berhasil dicuri itu mau dikasihkan untuk istrinya yang memang meminta. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Papolsek seberang ulu dua Palembang. Tersangka terhadap pasal 363 KUHP dengan hukuman ancaman 4 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, AI News, melaporkan.